Standarnya ini emang trail dia, tahun 1991, dan untuk warnanya juga putih, asli, bawakan sesuai suratnya. Terima kasih telah menonton! Sedikit buah kulik tentang Honda Wind, dari tahun 1984 sampai tahun 2005. Pada tahun 1984, motor ini namanya Honda Wind, belum dikasih nama Honda Wind 100. Dengan 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan hitam. Pada zaman itu, mesin berkapasitas 97cc ini sempat mengalahkan dua bersaudara, yaitu GL, GL Pro, dan GL Max. Perbedaan Wind tahun 1980-an dan 1990 ini dilihatnya dari blok mesin. Kalau tahun 1980-an itu blok mesinnya warnanya hitam, kalau tahun 1990 itu blok mesinnya sudah warna silver. Nah, pada tahun 1990-an itu, motor Wind ini jaya banget, khususnya untuk para pegawai negeri. Motor ini dijadikan kendaraan operasional untuk bekerja. Kenapa Wind ini jadi pilihan? Karena salah satunya itu, bensinnya sangat irit. Lo bayangin aja, motor ini dapat menempuh sekitar 50 km dengan 1 liter bensin. Gila, irit banget kan? Nggak heran deh, kalau motor yang satu ini cocok untuk touring dan juga menjadi idola untuk urusan niaga. Oh iya, pada tahun 2000-an motor ini berubah lagi nih. Perubahannya itu ada di sparkboard depan belakang sama ditutup rantai. Jadi bahannya itu udah pakai plastik, nggak pakai besi lagi. Contohnya kayak gini nih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! By the way, lo nonton video ini sampai habis tapi lo udah nge-like belum? Nge-like dong, jangan cuma nonton doang. Nonton diem-diem baik. Makasih ya, udah mau mampir, buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe ya, itu pun kalau kalian suka. Gue Aceh Meri lundur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya, salam roda lama! Salam roda lama! Salam roda lama! Salam roda lama! Dari Eni Jokowi! Salam roda lama!